Saya sebagai teman-teman, bagaimana saya menjadi jembatan untuk menjelaskan hal yang rumit kepada publik secara mudah. Nah, ini paling coba, jadi saya sekali lagi mendudukan proporsi saya supaya clear kepada teman-teman. Saya selalu bilang, sebagai seorang jurnalis, jangan sekali-tali mengemparkan dirinya menjadi seorang ahli. Saya tidak ahli keuangan, saya tugas saya adalah bagaimana menuliskan, mewartakan hal-hal se-akuran mungkin dan sedekat mungkin dengan kenyataan. Untuk itu saya butuh bantuannya adalah salah satunya dari ahli keuangan seperti misalkan analis Pak Licoe. Kemudian, saya kira di sini ada Mas Zafiara, saya kira beliau yang harus secara minggu membedah kerja saya. Kalau tadi saya ditanya oleh Mas Ade, apa sih sebetulnya yang saya inginkan dari penulisan buku ini? Buku ini sebetulnya sebagai sebuah pertanggung jawaban atas kerja brutalistik investigasi saya. Karena terserah kerja investigasi yang saya lakukan, ya kalau kalian sepanjang tahun sampai buku ini selesai, menimbulkan proporsi yang sampai sekarang kita harus lakukan. Jadi, saya tadi baru menunjukkan, saya di bahas saja pendapat kiriman katikau dari seorang dokter ilmu komunikasi itu yang mengkritik bahwa saya menghadapi problem atau dilemat etika di dalam melakukan jurnalistik investigasi kasus itu. Saya bilang kemudian, awal saya menjelaskan bahwa saya tidak pernah ingin mengatakan bahwa saya paling besar. Saya hanya ingin memperkaun jawabkan kerja saya. Bahwa ada orang yang bisa menjelaskan benar, orang yang tidak salah silahkan. Ini juga banyak sekali yang membuatnya menjadi tesis. Karena saya jauh sekali membuatnya menjadi tesis S2, ada kandidat dokter hukum di UI membuatnya menjadi tesis juga. Saya kira itu bebas saja. Dan cuma saya merasa kecuali bahwa untuk menjelaskan apa yang saya lakukan, tak apa ada yang disembunyikan. Dari situ tugasnya selesai itu. Dan silahkan semua orang berinserot atas. Kira-kira masuk gambar mungkin gitu, Mas. Kenapa saya dulu sebut ya? Jadi pertanggung jawaban atas kerja jurnalistik investigasi yang saya lakukan, yang telah menimbulkan proporsi, bahkan sampai hari. Nah, saya lagi sedilas. Ini sebetulnya artikel yang dimuat di Majapahitku, berapa tahun-tahun? Januari 2007. Jadi januari 2007, artikel investigasi saya turun, atau diperbindahkan Majapahitku. Saya bertemu, atau menulai melakukan investigasi, bertemu dengan Vincent, seorang whistleblower. Itu bulan November 2006, akhir tahun 2006. Jadi akhir November 2006, saya bertemu Vincent, whistleblower saya berani bersikapun. Januari 2007, buku, artikel ini terbit di Majapahitku. bulan Maret sampai Juli 2007, artinya dua bulan, setelah artikel ini terbit di Majapahitku, handphone saya baru disadar oleh polisian. Dalam artinya bukan disadar di rekam, tapi pada waktu itu, beredar SMS salina, atau topian SMS dari handphone saya, waktu itu handphone saya fleks ini, itu beredar penanggung bar, ke banyak sekali media, ke Parmen, ke DPR, ke NGO, dan saya lihatkan pada waktu itu, dinyatakan bahwa saya melakukan konspirasi jahat, dengan seorang pengusaha, yang saya tulis di buku itu adalah seorang kaum pekeras, namanya Edwin Surya Jaya. Saya ditutup, melakukan konspirasi jahat bersama Vincent dan Edwin Surya Jaya, untuk menghancurkan bisnis Sukapetanoto, pemilik dari Asia Tenggara itu, dasarnya apa, dari SMS ya, beredar itu, SMS itu bagaimana mereka dapatkan, ternyata ini, diperoleh, apa, atau diambil oleh kepolisian, dari telpon, jadi kepolisian meminta telpon, salinan SMS yang keluar masuk dari handphone saya, termasuk semua yang berbicara pribadi, juga sudah disortir, sehingga ada tiga, ternyata halaman, halaman itulah, yang berisi, bahwa, ada pencatatan saya, bagaimana saya membantu, fit saya, untuk, menghargai kasus itu, itu, latar belakang, misu dari kasus itu, nah sekilas, ini, nakikonya, kemudian, ini, yang dinamakan dengan, Soekarno Rambo, jadi, banyak orang yang tidak kenal, padahal, dia adalah orang kaya di Indonesia, tahun 2006, dan 2008, di media internasional, di tulis, dengan, baru sekali, di media, namanya, sangat, dan malah, membantu, dekositas, membantu, kegiatan, di Indonesia juga, kayaknya, hampir semua, mencicipi, ketemawanan, seingat saya, gereja-gereja, kampus-kampus, media, NGO, rasanya semua, mencicipi, ketemawanan, dari, kita tahu, buat saya, itu baik-baik saja, yang saya persoalkan adalah, bagaimana, manipulasi pajak, dilakukan oleh perusahaan, sebesar ini, ini ditulis, finance asia, sebuah media, kredibel, di luar negeri, selanjutnya, siapa sebut, kekalko, ini karena, banyak kawan-kawan, dari masing-kawan, saya perlu dijelaskan, ketopohan, yang menjadi penting, kenapa saya menulis dia, karena dia, orang yang sangat berkenalung, dan dari sisi, media, saya ketika, rapat beraksi, apakah orang milih, yang ditulis, saya juga, banyak, karena, makin cukup besar sekali, kita lihat, sekilas, jadi, kalau saya jaga, dengan mas grup, orang terkaya di Indonesia, beraksi majalah sauf, 2006, dan juga 2008, asetnya, 72 triliun, saya tidak terbayang, uang 72 triliun, kaya apa, mungkin, seluangan ini, kurang, kurang, kalau pakai uang, kebetulan, dikenal, banyak, banyak, banyak negara, di Brazil, Singapura, dan Malaysia, jaringannya, juga 22 meter, sangat luas, ini bukti, ketekanan, kalau pertama, presiden, lula das silpa, presiden, yang di Indonesia, sangat diundukkan, salah satu, contoh, presiden, yang sangat, reformis, di dunia, dan dia, dekat sekali, dia memberikan, belakang, kepada lula das silpa, karena, disana, dia punya, pertemuan, sangat besar, makanya, saya disebut, belakang, das silpa, jadi, begitu, letak, nah, kemudian, ini, foto, patrik, sawitnya, kawan-kawannya, perlu datang, bisa, pengisian, masih ada, perwakilan, di depan, masih ada yang kosong, silahkan, bagi, buku, selamat menikmati,